Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Dewi Rufatul Konieta Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai grafik fungsi kuadra Kalian tentu penamanya bentuk jembatan, apakah bentuk jembatan seperti gambar berikut ini? Perhatikan gambar berikut ini Berikut ada dua buah jembatan Yang pertama berbentuk lengkung ke atas dan yang satunya berbentuk lengkung ke bawah Nah, hal ini seperti bentuk parabola yaitu grafik dari fungsi kuadra Nah, ini sama halnya dengan garis lurus yaitu merupakan grafik dari bentuk persamaan linier Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk umum fungsi kuadra Berikut adalah bentuk umum fungsi kuadra Yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya tidak sama dengan 0 Nah, a di sini adalah koefisien dari x kuadrat Sedangkan b adalah koefisien dari x dan c adalah konstan Nah, kenapa di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya sama dengan 0 Maka di sini menjadi 0 kali x kuadrat Berarti 0 dikali x kuadrat bernilai 0 Berarti sisanya menjadi bx plus c Di mana itu merupakan persamaan linier Jadi bukan persamaan fungsi kuadrat Jadi kesimpulannya Fungsi kuadrat adalah persamaan yang lengkapnya 2 Seperti contoh berikut ini Yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1 Nah, di sini sudah pangkat 2 Kemudian, contoh selanjutnya fx sama dengan x kuadrat min 1 Walaupun di sini hanya memuat koefisien x kuadrat dan konstan Di sini tidak masalah Walaupun b-nya di sini 0 Yang penting, pangkat tertingginya adalah 2 Diingat-ingat ya Kemudian, contoh selanjutnya fx sama dengan 7 plus 2x min x kuadrat Nah, walaupun posisinya di bolak-balik Mau di depan ataupun di belakang Itu sama saja Yang terpenting, lihat pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 2 Seperti itu ya Baik, kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat Nah, untuk grafik fungsi kuadrat sendiri Di sini ada yang terbuka ke atas Jika A-nya lebih dari 0 Atau koefisien dari x kuadrat Bernilai positif Kemudian, ada yang terbuka ke bawah Seperti ini Apabila A-nya kurang dari 0 Atau koefisien dari x kuadratnya Buat nilai negat Selanjutnya, kita akan belajar Yang pertama Mencari titik potong grafik Dengan sumbu x Jika fungsi fx memotong sumbu x Maka fungsi tersebut Memotong sumbu x ketika fx sama dengan y sama dengan 0 Nah, contohnya Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat Min 5x plus 6 terhadap sumbu x Nah, ini adalah soalnya Kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat Min 5x plus 6 Jika kita mencari perpotongan dengan sumbu x Maka fx-nya bernilai 0 Jadi 0 sama dengan x kuadrat Min 5x plus 6 Penulisannya bisa kita balik Menjadi x kuadrat min 5x plus 6 Sama dengan 0 Sebenarnya ini sama saja ya Hanya posisinya saja Penulisannya untuk memudahkan Nah, kemudian Dari sini kita perlu mencari akar-akar Akar-akar dari pesamaan kuadrat Nah, di sini ada min 6 sama min 5 Apa hubungan mereka? Jadi di sini ada positif 6 Kalian cari 2 angka Yang ketika dikali hasilnya 6 Dijumlah hasilnya negatif 5 Kira-kira angkanya berapa ya? Ya, angkanya adalah Min 3 dan min 2 Jadi ketika min 3 dikali min 2 Hasilnya positif 6 Ketika min 3 ditambah min 2 Hasilnya min 5 Maka di sini kita peroleh akar-akar Pertama ada x min 3 Di sini ada min 2 Nah, ini bisa kita tulis Di x min 3-nya sama dengan 0 Atau x-nya sama dengan Kita pindah ruas ya Jadi 3 Atau yang satunya Berarti x min 2 sama dengan 0 Maka x-nya sama dengan positif 2 Jadi di sini kita peroleh Koordinat titik potong terhadap Sumbu x-nya adalah 2,0 dan 3,0 Selanjutnya kita cari Titik potong grafik Dengan sumbu y Nah, grafik fungsi fx Memotong sumbu y Jika x-nya sama dengan 0 Ingat-ingat Kalau tadi memotong sumbu x Y-nya 0 Nah, sekarang Memotong sumbu y X-nya yang sama dengan 0 Contohnya Tentukan koordinat titik potong Fungsi kuadrat fx Sama dengan x kuadrat Min 5x plus 6 Terhadap sumbu y Kita tulis dulu Persamanya Nah, sama di sini Memotong sumbu y Maka di sini X-nya sama dengan 0 Jadi bisa kita masukkan aja F X-nya kita ganti dengan 0 Ini jadi 0 Ini jadi 0 Pangkat 2 Min 5 Kali 0 Ditambah 6 Jadi f 0 Ini 0 Dipotong 0 Nah, jadi hasilnya 0 Jadi Koordinat titik potong Terhadap sumbu y Adalah Saat x-nya 0 Dan y-nya Adalah Selanjutnya Kita mencari titik puncak Atau titik balik Atau titik eksek Nah, ini sama aja ya Hanya Berbeda Nama saja Tapi maksudnya sama Yang pertama Jika grafiknya terbuka ke bawah Nah, maka titik puncaknya ada di sini Dia akan bernilai maksimal Kemudian Satu lagi Terbuka ke atas Nah, ini sini Ini titik puncaknya Jika terbuka ke atas Maka dia akan Bernilai Minimum Jangan tertukar ya Jadi kalau kita punya fungsi kuadrat fx Sama dengan ax kuadrat Plus dx Plus c Maka Kita Punya rumusnya Bahwa X puncaknya Sama dengan Min B Per 2A Dan Y puncaknya Sama dengan Min B Per 4A Nah, dimana D-nya adalah diskriminan Yaitu B kuadrat Min 4A C Jadi Tik puncaknya yaitu Min B Per 2A Min D Nah, kalian bisa menghafalkan dengan cara ini Min min Perduaan di perempatan Min min itu artinya min min gitu ya Nah, itu cara Nah, itu cara untuk menghafalkannya Biar tidak terlupa Selanjutnya ada sumbu simetri Yaitu garis yang membagi 2 grafik sama besar Nah, disini sumbu simetrinya itu sama aja dengan X puncak Yaitu sama dengan min B Per 2A Nah, sedangkan untuk nilai maksimum atau minimum Jadi, salah satu dia bisa bernilai maksimum atau bisa bernilai minimum Tergantung grafiknya tadi Kalau terbuka ke bawah Dia akan bernilai maksimum Karena puncaknya ada di atas Kalau terbukanya ke atas Dia akan bernilai minimum Karena titik puncaknya berada di bawah Nah, untuk nilai maksimum atau minimum Dia sama aja dengan Y puncak Yaitu min D per 4A Nah, seperti ini ya Jadi, disini Dia akan bernilai maksimum Dan disini dia akan bernilai minimum Nah, gimana sumber simetrinya? Jadi, sumber simetrinya disini ya Nah, dia membagi dua Grafiknya Menjadi sama besar Jadi, pas Melewati disini Dia melewati titik puncaknya ya Yang merah adalah Sumbu simetrinya Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk ke contoh Diketakli persamaan fungsi kuadrat Fx Sama dengan x kuadrat Min 6x plus 0 Dan disini A nya Koefisien x kuadratnya adalah 1 Sedangkan B nya Koefisien x nya adalah Negatif 6 Dan konstantannya Adalah 5 Soalnya, yang pertama Tentukan titik potong terhadap sumbu X Yang kedua Titik potong terhadap sumbu Y Yang ketiga Koordinat titik puncak Yang keempat Sumbu simetri Dan yang terakhir Melewati simetrinya Atau minimumnya Nah, yang pertama Titik potong terhadap sumbu X Di Fx sama dengan x kuadrat Min 6x plus 5 Ingat Kalau memotong sumbu X Di Fx nya Sama dengan 0 Jadi, 0 sama dengan x kuadrat Min 6x plus 5 Penulisannya boleh kita tukar ya Menjadi x kuadrat Min 6x plus 5 Sama dengan 0 Nah, ingat tadi caranya Disini ada positif 5 Ada negatif 6 Kalian cari Jadi, perkalian 5 Yang ketika dicumlah Hasilnya negatif 6 Langkahnya adalah Min 5 dan min 1 Jadi, min 5 dikali min 1 Ketemunya positif 5 Min 5 ditambah min 1 Hasilnya negatif 6 Maka, dapet kita peroleh Ketemunya X min 5 Dan x min 1 Jadi, disini Kita peroleh X min 5 sama dengan 0 Berarti, x nya sama dengan 5 Atau satunya X min 1 sama dengan 0 X nya sama dengan 1 Jadi, koordinat titik potong Terhadap sumbu X Adalah 1,0 dan 5,0 Titik potong terhadap sumbu Y Nah, x sama dengan X kuadrat Min 6x plus 5 Tadi, kalau memotong sumbu Y Maka, x nya yang sama dengan 0 Jadi, x X nya kita ganti 0 Jadi, 0 kuadrat Min 6x 0 Ditambah 5 Maka, kita peroleh F 0 nya sama dengan Posibil 5 Nah, jadi Koordinat titik potong terhadap Sumbu Y ya Disini Adalah Min 0,5 Selanjutnya Selanjutnya Koordinat titik puncak Yang pertama Untuk X puncaknya Sama dengan Min B Per 2A Ini sama dengan X puncaknya Min Min B B nya Tadi Negatif 6 Per 2 Kali A nya Koefisien X kuadratnya Adalah Satu Maka X B nya Negatif ketemu Negatif Jadi, positif 6 Per 2 Kali 1 Hasilnya 2 Jadi, 6 Dibagi 2 Hasilnya 3 Selanjutnya Dia puncak Sama dengan Min D Per 4A Atau sama dengan Min B kuadrat Min 4AC Per 4A B nya Berarti Negatif 6 Ya Ini min Negatif 6 Kuadrat Min 4 A nya 1 Dan C nya Adalah 5 Dibagi 4 Kali 1 Nah, kita hitung Min Min 6 Dikuadratkan 36 Min 4 Kali 1 Kali 5 Min 20 Per 4 Berarti 36 Dikurangi 20 Yaitu 16 Per 4 Nah, ini Negatifnya Jangan lupa Dia masih ada Jadi, negatif 4 Jadi, Y puncaknya Negatif 4 Maka, dari sini Kita peroleh Bahwa Titik puncaknya Ada di X nya 3 Y nya Negatif 4 Selanjutnya Mencari koordinat Sumbu simetri Nah, jadi Sumbu simetri Itu sama X puncak Kita sudah dapatkan X puncaknya Sama dengan 3 Selanjutnya Nilai maksimum Atau Min Ini Yaitu Y puncaknya Y puncaknya Jadi, kita sudah dapatkan Bahwa Y puncaknya Sama dengan Negatif M4 Nah, jadi Jika kita Gambarkan grafiknya Dia akan diperoleh Grafik Seperti Di bawah ini Nah, disini Sumbu simetrinya Saat X nya Sama dengan 3 Ini dia Membagi Grafik Menjadi Sama besar Kemudian Karena terbuka Ke atas Dia Akan Bernilai Minimum Nah, ini Bernilai Minimum Di Y Sama dengan Negatif Jadi, sudah Sesuai Selanjutnya Kita bisa Membuat grafik Dengan Bantuan Aplikasi GeoGene Nah, silakan Skem Kodri Berikut ini Disini Tinggal kita Masukkan Fungsinya Persamaannya Jadi Salahnya Adalah X Kita Buktikan Apakah Hasilnya Sama X Sama dengan X Quadrat Minimum Minimum 6x Plus 5 Dia Akan Muncul Grafiknya Seperti Di Bawah Edi 3x Nah, kemudian Untuk Menentukan Titik Potongnya Kita Pilih Disini Perpotongan 2 Objek Kemudian Kita Klik Pada Sungguh X Nah, disini Akan Meluncul Perpotongannya Ada di 1,0 Ini Hasilnya Sama Dengan Yang Kita Kemudian Satu Lagi Disini Ada Grafik Memotong Di Sumbu X Ada di 5,0 Kemudian Untuk Perpotongan Dengan Sumbu Y Kita Tinggal Klik Pada Sumbu Y Perpotongannya Ada di 0,5 Kemudian Kita Juga Bisa Mencari Disini X Trimum Nah X Ek Ut Berarti Titik Puncak Puncak Klik Aja Di Perfect Dia Akan Meluncul Nilai Ek Extreme Puncak Penitik Sama Resil Selanjutnya Kita Coba Cari Sembuh Simetrine kita pilih garis sejajar kita klik di titik puncak dan disumbuhnya disini akan muncul sumber simetrinya ada di X sama dengan 3 seperti ini kita juga bisa menggunakan aplikasi 3D dari GeoGebra caranya tinggal kita ketikkan saja bersama fungsi kuadrat seperti pada contoh soalnya kita ketikkan saja fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 maka akan muncul grafik fungsi kuadratnya seperti ini nah ini bisa kita keser-keser kanan ke atas samping kiri untuk menampilkan airnya bisa kita klik AF di sebelah kanan maka akan muncul seperti ini arakan HPnya terlahan-lahan sampai terdeteksi gambar dari fungsi kuadratnya nah ini sudah terdeteksi kita tap saja layarnya maka akan muncul gambar grafik fungsi kuadrat seperti berikut ini nah bagitulah cara menggunakan aplikasi 3D GeoGebra sekian pembahasan dari saya kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati